Berat mau misalnya masih dikasih kesempatan untuk bergabung lagi, tapi saya sendiri belum bisa sepertinya tidak bisa melanjutkan di sini. Setiap hidangan itu selalu ada plusnya dan ada minusnya, tapi berkali-kali kami selalu katakan aspek yang dinilai dalam sebuah hidangan itu bukan hanya enak atau tidak enak, ada banyak yang dikonsider. Selanjutnya, dari kalian bertiga, Adi Surya. Hidangan kamu secara presentasi, it's nice, konsep nice. Banyak teknik yang kamu aplikasikan di sana. Ada smokiness dari udang ronggeng, komposisi dari bumbu. Kencur ya. Sebuah saus atau mangut yang nikmat itu biasanya tidak ada yang terlalu menonjol satu sama lain. Apakah cukup? Apakah bisa kami maafkan? Apakah banyak aspek lain yang bisa dikonsider dari hidangan kamu untuk memahafkan sedikit salahnya komposisi? Ya, Chef. Kedepannya aku bakalan belajar untuk mengatur komposisi si bumbu-bumbu itu. Gimana, Adi Surya? Menurut kamu, apron kamu ada di situ? Gimana rasanya? Biasa aja, lockout wall. Happy. Enjoy sih, tetap main seperti biasa tadi. Fokus, tetap fokus. Tidak ke distract, ada apron putih di situ, mbak. Tapi sekarang melihat apron putih kamu di situ, second chance. Mimpi kamu masuk ke galeri ini saat audisi. Mimpi aku saat audisi memang ketemu Chef Arnold, Chef Juna, dan Chef Renata. Dan itu bangga sih aku bisa sedekat ini lho. Makasih, Chef. Oke, Adi Surya. Silahkan ambil apron kamu dulu. Kamu masih mau berkompetisi? Sebenarnya, dari lubuk hati yang paling dalam, Agu itu masih mau berkompetisi di galeri Masterchef Indonesia ini, Chef. Tapi... Urusan rumah, keluarga, membebankan? Enggak. Masalah kesehatan kemarin. Setelah upset, memang saya drop. Dan itu sangat mengganggu di kompetisi. Kesehatan apa? Kemarin sudah diperiksain penyembuhan mungkin satu bulan sampai dua bulan. Itu sangat mengganggu di kompetisi. Sebenarnya, keputusan yang sangat berat, mau misalnya masih dikasih kesempatan untuk bergabung lagi. Tapi, saya sendiri belum bisa sepertinya tidak bisa melanjutkan di sini, Chef. Karena alasan kesehatan dan itu sangat mengganggu saya waktu kompetisi ini, Chef. Berarti kamu secara tidak langsung mengundurkan diri? Ternyata Mas Adi Surya ada sesuatu yang mengganggu kesehatan dia. Dan dia harus mengundurkan diri. Aku jujur cukup shock dan aku sedih banget. Mas Adi Surya, kita mengundurkan diri. Wah, aku tidak jangka banget sih. Mas Adi, aku sebagai teman yang rasanya sudah seperti keluarga. Aku benar-benar support apapun pilihan kamu. Walaupun aku merasanya sayang banget nih white apron-nya di siapa-siapa. Tapi aku tahu yang namanya kesehatan jauh lebih penting. Tanpa kesehatan, keluar dari sini kamu tidak bisa sukses. Tapi kalau kamu sehat, keluar dari sini kamu pasti jadi orang yang sukses banget. Well, Adi Surya. Keputusan yang sangat berat sih, sayang. Ini sangat sedih. Kita bertiga, saya pun juga teman-teman di sini. Kamu sangat menikahkan. Dan dari hidangan kamu itu, kamu sebenarnya layak untuk memakai apron itu. Oke. Oke. Oke, Adi Surya. Kesehatan akan selalu menjadi nomor satu ya. Just for the record, Kamu adalah orang yang juga akan naik ke atas dan bisa terus berkompetisi. Ini bukannya saya menolak rezeki, tapi memang alasan kesehatan ini sangat-sangat mengganggu saya di saat saya berkompetisi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Terima kasih. It's really sad untuk melihat kamu pergi. Dan kamu bisa bawa apron putih itu pulang. Terima kasih. Thank you, Adi Surya. Thank you, Adi. Semoga cepat beres ya. Semoga cepat beres ya. Oke. Oke. Apropon ini, senang banget sih. Ada nama aku disini. Dan sejauh ini aku berkompetisi disini. Agak berat sih. Menyampaikan itu, tapi memang harus saya ungkapin semuanya karena memang alasan kesehatan utama sih, kalau badang. Saya Adi Surya dan warga Jogja, saya pamit tidak ada di galeri lagi. Wow, it's so sad ya. Ini kalian bisa jadikan pelajaran ya. Orang yang qualified saja untuk berkompetisi dan maju. Ternyata ada faktor X yang kita tidak bisa tebak, kita tidak duga, sehingga Adi Surya harus mengundurkan diri. Kalian ada yang tahu dengan kondisinya Adi Surya? Perutnya kram katanya. Perutnya kram. Sering kram dalam kompetisi ini. Kita akan selalu respect your choice ya, apalagi kalau sudah. Itu meter yang sangat penting. Apa gunanya kalian kompetisi? Kalau tidak dalam kondisi yang sehat, itu bukan kompetisi yang mudah, oke? Ya, Chef. Ya, Chef. Oke, Theo, gay. Apakah hidangan kalian bisa dimakan? Bisa dihabiskan? Ya. Tom Yum is good. Sayangnya, kayaknya kita tidak perlu mengulangi lagi, you know, apa yang kurang dari Tom Yum kamu. Yang sudah pasti, presentation salah satunya. Kamu ada udang ronggeng, kamu tambahkan udang juga dengan belak-belakan seperti itu. It's not the right way dan bukan dish yang meng-highlight udang ronggeng tersebut. Dari rasa Tom Yum, Chef Harold juga sudah mengatakannya kurang tajam, ya, daripada rasa si Tom Yum tersebut. Maka dari itu, gay, so sorry, mimpi kamu harus berhenti di sini dan tidak sempat untuk memakai apron putih kamu kembali. Thank you, gay. Nama aku disebut, dan ternyata perjalananku stop sampai di sini. Tapi aku tetap senang, karena tiga juri bilang, Tom Yum ku enak walaupun aku banyak kurangnya, di mana aku memang belum pernah mulai udang ronggeng. Begitu dengar, aku harus pulang, ya, aku gak berasa sedih sih. Yang aku sedih karena aku meninggalkan teman-teman yang ada di sini. Meninggalkan semua kegiatan yang biasanya aku lakuin. Aku senang sih, dia gagal merebutkan apron ku ini. Tapi, gay, kamu harus semangat dan kamu yakin bahwa di sana kamu juga sukses. Kak G, ya... Kak G pergi lagi. Tapi, terapapas sudah, tapi saya yakin Kak G itu akan jadi ibu yang baik untuk Kak G ibu anak, dan istri yang baik untuk Kak G ibu punya suami, dan tetap memasak, ya, ingat, tetap memasak. Dan jangan lupa saya. Thank you so much, Chef Juna, Chef Renapa, Chef Arnold. Thank you, gay. Boleh dong. Boleh dong. Kenapa sih, jangan takut-takut dong, semuanya. Kamu salah, mana aja, ya. See you, Chef Juna. It's nice to have you here, ya. Thank you, Chef. Thank you. Thank you, Chef Arnold. Thank you, teman-teman. Selamat, oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Walaupun aku adalah salah satu orang yang gagal dari Black Team untuk mendapatkan white apron, tapi aku udah bangga sama diriku bisa berjalan sejauh ini. Karena aku tahu loh, disini itu semuanya punya potensi yang sangat besar. Banyak juga yang udah berpengalaman banyak banget di dunia kuliner. Jadi aku bangga bisa setara sama mereka semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.